Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa sepekan menjelang bulan suci ramadhan Harga kebutuhan pokok di Majene, Sulawesi Barat merangka naik Di pasar sentral Kelurahan Banggai harga bawang putih naik 100% Sementara bawang merah dan cabai naik hampir 50% Akibatnya daya beli masyarakat mulai menurun Sepekan menjelang bulan ramadhan Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Kelurahan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat merangka naik Kenaikan harga yang signifikan terjadi pada bawang putih mencapai 100% Bawang merah dan cabai naik hampir 50% Bawang putih yang sebelumnya per kilonya Rp27.000 naik menjadi Rp50.000 Bawang merah sebelumnya Rp20.000 naik menjadi Rp35.000 Cabai sebelumnya Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram Sementara harga bahan pokok lainnya seperti gula pasir, beras, minyak goreng, sayur, dan telur ayam ras masih relatif stabil Menurut pedagang di pasar sentral Majene, Johar Kenaikan harga bawang dan cabai terjadi akibat stok berkurang disebabkan karena cuaca buruk Akibat naiknya harga omset penjualan mulai menurun Sekarang harga lombok? Kalau ini Rp28.000 saya ceritakan Sebelumnya? Saya beli Rp24.000 Oh Rp24.000 ya Sebelumnya Rp20.000, Rp18.000 Kalau bawang, bawang merah? Rp35.000 Rp35.000 sebelumnya berapa? Ya Rp25.000 Rp35.000 ya Selain bawang, selain bawang apa yang naik juga? Kalau lombok besar? Ya, lombok besar juga naik Berapa sekarang? Rp18.000 dibeli di Wono Ada juga Rp20.000 Jadi kita juga Rp22.000 Oh Rp22.000 ya Kira-kira apa penyebabnya itu? Ya dari hujan juga, kurang juga Diperkirakan harga sejumlah bahan pokok akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang lebaran nanti Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga barang pada bulan Ramadan Dari Majene, Ali Mukhtar, Ainyus, melaporkan